Hai natural solusion sering bagian 24 kawan juga sebagian kawan ada yang bertanya kenapa kok biji kangkung tumbuh banyak nah kemudian kita dalam sering yang sebelumnya telah membuat rambatan kangkung yaitu biasa dalam bahasa kita buat anjang apa-apa dan itu adalah solusi tepat untuk kita mendapatkan benih-benih biji kangkung banyak jadi fungsi rambatan itu sendiri agar kangkung itu tuh berbenih atau berbuah biji buah kangkung itu banyak salah satu caranya untuk budidaya benih kangkung agar hasilnya aku melimpah dengan cara rambatan atau memberikan anjang ya udah pasti nah penyebabnya karena apa kawan baiklah sahabatku kita simak tanaman saya yang tidak punya rambatan jadi dengan ini semuanya agar sahabatku yang dilahan sempit dilahan terbatas bisa mengerti akan hal ini dan kita semuanya mudah untuk bertanam kangkung mendapatkan benih-benih kangkung ini yang dibau jalan kawan kita tidak memasang anjang nah seperti ini kita lihat walaupun subur bunganya cuma sedikit ada satu dua nah faktor apa kalau tanaman ini sudah merambat menjadikan cepat tumbuh bunga dan juga buah bijinya itu kelihatannya sangat bagus kita lihat satu ini kawan ini juga sudah panjang merambat tetapi bunga dan buahnya juga belum nampak ini panjang sekali kita simak inilah yang saya katakan bahwa tanaman itu rata-rata ada dua cara untuk berkembang biak di mana arti perkembang biak tanaman itu sering kita menyebut sebagai generatif asal saya tambah sebagai akar generatif inilah pentingnya walaupun sering pada tanaman kangkung juga tanaman berakar bunga tunggang selalu berkait erat kawan jadi kangkung itu sendiri agar menumbuhkan banyak biji dan bunga tentu tidak bisa kita biarkan menjulur di tanah seperti ini karena apa nutrisi ada batang kangkung ini menumbuhkan tunas-tunas baru juga menumbuhkan akar-akar sehingga mengurangi kangkung itu untuk cepat bergeneratif melalui pembungaan tidak eh kurang dan tidak lebih kawan bedanya dengan akar bunga kadang-kadang akar itu kalau kita ganggu dalam fase vegetatif fase perkembangan vegetatif fase itu kadang-kadang sulit menumbuhkan pembungaan atau pembuahan juga demian kangkung kangkung ini akan sedikit sekali menumbuhkan bunga sehingga menjadi calon biji buah kangkung kalau kita biarkan merambat seperti ini sebab rambatan kangkung seperti ini kawan tentu seperti kita simak kawan nah ini kita dekatkan kamera ini akan menumbuhkan akar baru dan menumbuhkan tunas baru inilah yang saya sering menyebutnya sebagai akar vegetatif untuk kangkung jadi kangkung itu sendiri cara berkembang biak bergeneratif fase itu ada dua cara yaitu satu melalui akar generatif juga melalui fase pembungaan sehingga ada biji-biji buah kangkung akhirnya menumbuhkan tunas-tunas baru jadi sekali lagi agar jelas kangkung itu kalau kita buat tanpa angkatan tentu mudah berbunga mudah berbuah tapi kalau kita biarkan menjulur di tanah akhirnya batang-batang itu akan mengeluarkan akar-akar dan juga akar-akar akan mengeluarkan tunas-tunas baru akhirnya kita mendapati biji-biji buah yang melimpah itu sulit kalau kita biarkan menjulur di atas media tanam tanah seperti ini tidaknya untuk mendapatkan biji buah kangkung yang melimpah kita buatkan rambatan agar akarnya itu tidak tumbuh dan tidak mengeluarkan tunas baru tidak jauh beda dengan kita memberikan sharing pada tanaman berakar tunggang di pot seperti pohon-pohon buah dan lain-lain kita kembali ke semula kawan ku agar sahabatku yang berada di lahan sempit lahan perumahan apalagi perkotaan agar menjadi jelas setiap tunas ya kawan ini setiap tunas ros kalau bahasa kita itu mesti menumbuhkan bunga calon-calon bunga kemudian menjadi biji buah kangkung nah ini akan sangat bagus pertumbuhannya nanti kalau kita buatkan rambatan sebab apa kawan kalau merambat di tanah kawan tentu ini mengeluarkan akar akar akhirnya akan mengeluarkan tunas baru kalau kita buatkan rambatan tidak mengeluarkan akar langsung mengeluarkan bakal bunga itu bedanya kalau sudah mengeluarkan akar dulu mengeluarkan tunas dulu tentu pasal untuk berbunga menjadi bakal bunga dan bakal buah itu akan terlambat kalau di lahan media tanam tanah tersentuh akar menyentuh-nyentuh media tanam akhirnya akan mengeluarkan akar kemudian akan mengeluarkan rumah dan terlambatnya kangkung ini untuk mengeluarkan bakal-bakal bunga jadi ada bedanya kita ambilkan kita petik satu aja agar menjadi samplingnya jelas untuk sahabatku semuanya yang tidak biasa budidaya kangkung untuk mendapati benih kangkung sulit dengan cara ini sahabatku semua akan mudah mendapatkan benih-benih kangkung dengan cara mudah dan tentu kalau kita memiliki banyak hasilnya juga akan melimpah bisa sahabatku semuanya kembangkan lebih banyak di lahan sepit di lahan tanah luas maaf bahwa bagus hanya punya beberapa sampling saja tetapi semoga tidak mengurangi makna kita semua bahkan ini bisa kita lakukan kita cari-cari dulu benihnya sahabat coba kita perhatikan sama-sama sahabatku ya ini kalau kangkung ini merambat di tanah contohnya seperti ini ini ada akar kawan nah ini ada akar nah ketika ditumbuh akar seperti ini menumbuhkan tunas dulu jadi tanpa disertai calon-calon bunga itu tentu kawan nah ini mudah pengetahuan ini perlu kita ketahui bersama coba lihat jika ada akar yang muncul jika ada akar yang muncul tentu pertumbuhan akar tidak disertai dengan calon bunga nah ini perlunya kangkung ini agar tidak keluar akar kita buatkan anjang atau rambatan agar menghasilkan biji bunga yang melimpah nah ini contohnya kita coba lihat kawan nah kita bandingkan nah seperti ini ini calon bunga kawan nah ini calon bunga karena ini tidak memunculkan akar juga demikian ini kalau ros ini tidak mengeluarkan akar yang memanjang langsung memunculkan calon-calon bunga walaupun kecil seperti ini coba lihat karena ini tidak mengeluarkan akar itu akan memunculkan calon bunga walaupun kecil seperti ini coba lihat nah sampai ke pucuk kawan tidak memunculkan akar akan memunculkan calon bunga sampai ke pucuk lah ini calon bunga sampai ke pucuk tidak memunculkan akar akan memunculkan calon bunga lah sampai ke pucuknya Nah, tetapi berbeda kondisi seperti ini Jadi sedikit saja ada akar Tidak akan disertai dengan munculnya bunga Nah, ini Talon akar tidak disertai dengan munculnya bunga Oleh sebab itu, untuk menghasilkan bunga, biji buah yang melimpas perlu Akar itu tidak berkembang Jadi dibuatkan rambatan atau anjang dan sebagainya Juga sedikit pengetahuan yang kita hubungkan Kadang-kadang karakter tanaman itu yang beja kawan Jadi kalau akar tunggang kawan ya Yang kita ketahui dalam berkembang biak Tanaman sayur, jenis tanaman sayur atau tanaman pokok yang lain Seperti tanaman padi otomatis Kita menyebut cara berkembang biak Akar tunggang adalah kita menyebut Misalnya pohon buan sebut sebagai bergeneratif atau generatifase Tetapi sebenarnya sama Berkembang biak adalah generatifase Yang membedakan itu seperti itu Rata-rata kalau kita menyatakan generatifase tentu Dari bunga ada biji-biji Akhirnya generatif tujuannya apa? Bergeneratif untuk melestarikan Agar tumbuhan itu sendiri tetap ada Demi kelangsungan hidup ke depannya Itu fungsi generatif dari setiap tanaman Tetapi Satu hal yang jarang kita dengar Berkembang biak atau bergeneratif pada tanaman itu Rata-rata nomor satu adalah akar Jadi akar itu tanpa proses pembungaan dulu Bisa bergeneratif Bisa memunculkan tunas baru Baik itu tumbuhan kangkung Atau tumbuhan berakar bunga Generatifasease itu biasanya akar Akar itu sangat vital untuk tanaman Sebab nyawa sebuah tanaman itu terletak pada perakaran Kemudian yang kedua adalah fase generatif Biasanya pembungaan Pembuhan dan memunculkan biji-biji Jadi itu yang kedua yang pertama itu akar Yang kedua adalah Biji-biji bunga Inilah yang saya sebut sebagai Generatif fase Itu tanaman-tanaman Baik itu tanaman-tanaman yang berakar bunga Atau tanaman sayur apapun Tetapi kita menyebut tanaman sayur Tanaman pemakanan adalah Berkembang biak Nah inilah yang perlu saya berikan pengetahuan Untuk sahabatku semuanya Jadi yang jarang kita tahu Berkembang biak ataupun bergeneratif Kelangsungan kedepannya adalah akar generatif Saya memberi istilah sendiri Jadi perkembang biakan Generatif tanaman itu nomor satu adalah akar Dan akar itu adalah vital Daripada tanaman apapun Sebab akar nyawa sebuah tanaman Baiklah sahabatku Semoga sharing saya ini memberi mampat Bahwa kenapa tanaman kangkung Mudah berbunga Mudah berbuah Menghasilkan buah yang melipah Buatkan rambatan solusinya Jangan biarkan menjulir ke tanah Kalau sudah keluar akar Akan sedikit mengejal bunga Akar muncul Sulit mengeluarkan bunga-bunga yang melipah Tidak memunculkan akar tanaman kangkung Setiap ros akan memunculkan bunga Calon-calon biji buah kangkung Selamat mencoba Semoga bermanfaat kamu Selamat beraktifitas untuk pagi ini Dan kita bertemu di video saya selanjutnya Sekarang Natural Tolution Park 24 Semoga bermanfaat Tanaman kangkung di lahan sempit Selamat menuncabang Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.